Hotman 911 berkunjung ke Palembang dan kedatangan seorang ibu menangis meraung-raung mengadukan anaknya meninggal yang adalah santri di Pondok Darussalam Gontor, Jawa Timur. Dan ibu itu mengatakan terlihat jelas bahwa anaknya itu bersimbah darah dan adalah korban dari penganiayaan kekerasan. Dan hari ini tanggal 5 September 2022, Pimpinan Pondok Darussalam Gontor mengakui bahwa benar ada tindak kekerasan oleh sesama murid di pesanti tersebut, akan tetapi pelakunya hanya dipecat dan dikirimkan kembali ke rumah orang tuanya dan belum dilaporkan ke polisi. Sekali lagi Bapak Kapolda, Jawa Timur, ini himbawan saya yang ketiga di Instagram saya karena Pimpinan Gontor sudah mengakui bahwa memang ada tindak-tindak kekerasan oleh oknum yang sudah di, oknum sesama santri yang sudah dipecat. Akan tetapi belum dilaporkan ke polisi. Alkohol sudah dikuburkan dan ibunya hanya menangis dan menangis dan menangis. Salam Hokman Paris yang sekarang dalam keadaan kurang sehat.